Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini adalah video lanjutan dari video pertama yang berjudul Kabar Gembira Telah Ditemukan Vaksin Corona Banyak yang komentar atas video itu dan kebanyakannya alhamdulillah mensupport metode Garbutala untuk disebarluaskan sebanyak 93,6% like videonya Apalagi dengan tambahan keyakinan testimoni yang disampaikan oleh Profesor Idrus Guru Besar Unhas dan mantan rektor yang sembuh dari corona dengan bantuan metode ini yang videonya saya sampaikan disini Ada juga yang nyinyir, bully dan mempertanyakan kebenaran metode Garbutala tersebut Sangat wajar karena ini sesuatu yang baru dan mungkin bagi sebagian orang video itu terlalu berani dan mengada-ngada Tidak ada yang terbaik yang saya bisa lakukan dan kepada mereka kecuali mendoakan Semoga Allah memberikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian derajat, dan keberkahan hidup pada mereka semua Amin Ya Rabbal Alamin Karena dengan kritik dan saran yang mereka berikan menjadikan semangat bagi saya untuk memperbaiki diri Sementara untuk pertanyaan apakah metode itu mengada-ngada Tidak Yang saya jelaskan di video itu benar adanya Atas izin Allah Saya sudah menjalankannya selama sembilan tahun ini dan saat ini pun saya menangani konsultasi banyak PDP atau pasien dalam pengawasan yang sedang diisolasi Hari-hari saya dipenuhi dengan konsultasi untuk membesarkan hati mereka agar mereka mendengarkan audio-audio positif dari saya dan menzikirkan ayat Garbutala yang didapatkan Untuk menjawab yang bertanya maka mari sama-sama kita bermain logika Jika WHO katakan bahwa inilah vaksin yang sudah teruji kira-kira apa yang dilakukan oleh warga dunia Ya, pasti mereka akan menerima dan berbondong-bondong membeli dan mengkonsumsinya walaupun harus membayar mahal Apa bedanya dengan saya? Allah sebagai pencipta saya mengatakan inilah obat corona Ya, Allah sudah nyatakan begitu Corona adalah penyakit Al-Quran adalah obat dari segala penyakit Maka dengan penuh iman saya mengkonsumsinya Alhamdulillahnya biayanya gratis dan Alhamdulillah banyak yang sembuh Tapi pendapat saya itu mungkin beda dengan sebagian Anda Anda masih perlu menunggu WHO dulu yang vaksinnya harus sudah melalui uji klinis Itu pilihan yang bagus juga sih karena saya juga kan peneliti Maka saya menghormati hasil penelitian dan semua metodenya Tinggal pertanyaan saya Kapan Anda akan dapatkan vaksinnya? Data yang saya dapatkan vaksin itu baru bisa diproduksi 18 bulan lagi Belum lagi distribusinya Belum lagi biaya untuk membayarnya Apa yang kira-kira akan terjadi dalam masa tunggu 18 bulan ke depan? Berapa banyak nyawa yang melayang? Berapa banyak jeritan orang yang tidak lagi bisa mencari nafkah? Berapa banyak negara yang ekonominya bangkrut? Yunani tanpa corona saja sudah dinyatakan negara bangkrut Bagaimana jika terhempas corona? Saat ini seluruh negara-negara maju di seluruh dunia kebingungan Lalu bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Menunggu 18 bulan Apa kira-kira yang akan terjadi pada negara kita selama masa menunggu? Ada prediksi mengatakan di Indonesia akhir April ini akan mencapai 71 ribu orang yang positif corona Pilihan yang ada saat ini selain semua metode standar yang semua negara melakukannya adalah metode garputala yang sedang saya praktekkan kebanyak pasien PDP dan saya sangat hakul yakin sekali jika banyak yang melakukan metode ini maka jumlah positif corona tidak akan mencapai 71 ribu di akhir April Insyaallah, biiznillah Sebagian dari Anda juga mungkin mengatakan begini Kami sudah tahu Al-Quran itu sebagai penyembuh maka cukuplah dengan apa yang kami lakukan sekarang dan tidak perlu gunakan metode Anda Nah, kalau pertanyaannya itu maka untuk Anda lah video ini dibuat Saya akan menjawabnya dan semoga Anda bisa terbuka dengan penjelasan saya Tentunya saya tidak akan mengulang penjelasan bahwa Al-Quran sebagai syifat Silahkan lihat video saya sebelumnya dan ini adalah penjelasan penguat dari video tersebut Begini Setiap obat perlu dosis yang pas Jika dosisnya tidak tepat tidak juga akan menjadi penyembuh Setuju? Pasti setuju ya Contohnya begini Jika seorang sakit kepala memerlukan dosis 100 mg sekali minum dan dia hanya mengkonsumsi 20 mg apakah akan sembuh? Logika mengatakan tidak akan sembuh karena dosisnya tidak cukup Itulah mengapa kita memerlukan dokter yang dengan tepat menghitung dosis setiap orang Walaupun obat mungkin bisa dijual bebas tapi kita tetap memerlukan dokter karena setiap orang memiliki dosis berbeda dan dokter yang bisa menghitung itu Nah, begitu juga dengan Al-Quran Al-Quran sebagai penyembuh juga memerlukan dosis yang tepat yang setiap orangnya berbeda-beda Fikirannya, kerisauannya, lingkungannya, interaksinya dengan Al-Quran, keyakinannya dan banyak faktor yang membuat setiap orang unik dan memerlukan dosis yang berbeda-beda untuk setiap penyakit untuk setiap orang Lalu bagaimana menentukan dosisnya? Mau dibuat rumit ya bisa Mau dibuat sederhana juga bisa Saya memilih berusaha menyederhanakan Menentukan dosis ayat yang tepat adalah dengan melihat getaran ayatnya Contohnya begini Ketika membaca Al-Fatihah Berapa getarannya? Antara 0 sampai 10 Makin tinggi makin bergetar jiwa 10 itu sampai bergetar dan menangis ketika membacanya Kalau Anda berapa? Saya bertanya pada banyak orang Jawabannya bervariasi Ya karena setiap orang punya interaksi berbeda dengan surat Al-Fatihah itu Ada yang menjawab 2, 4, 5, bahkan 9 Ada juga yang 10 Tapi itu hanya satu orang dari sekitar 1.800an orang yang ikut live Facebook bersama saya waktu itu Nah sekarang coba Anda Saya bacakan Al-Fatihah dengan nada berbeda Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmid din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqin Siratal ladzina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladdalim Oke sudah didengar Berapa getarannya? Catat atau simpan dalam pikiran Anda? Sekarang saya akan bacakan yang kedua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm الدين Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Ihdina الصراط Al-Mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghduubi alayhim Waladdaalim Amin Oke sekarang Berapa getaran yang kedua? Apakah ada perbedaan? Yes Itulah getaran Al-Quran Memiliki dampak yang berbeda-beda Dalam surat yang sama Dan orang yang sama saja Saya membacakannya sendiri Dan Anda juga mendengarkannya Orang yang sama nilainya berbeda Lalu bagaimana dengan orang yang berbeda-beda Dengan penyakit yang berbeda-beda Maka setelah Anda mengetahui bahwa Al-Quran ada getarannya Pertanyaan berikutnya Getaran berapa yang bisa menyembuhkan? Jawabannya Yang menjadi penyembuh adalah yang skor getarannya Mendekati 10 Kalau bisa 10 Karena makin ke atas makin dahsyat Proses penyembuhannya Allah sebutkan ini dalam Al-Quran Dalam surat Al-Anfal Ayat 2 A'udzubillahiminashshaytirrajim Innama almu'minunalladhina Idha dhukirallahu Wajilat kulubuhum Wa idha tuliyat alayhim Ayatuhu Zadatuhum imana Wa ala rabbihim Yatawakkanun Yang artinya Sesungguhnya seorang mu'min itu Jika disebut nama Allah bergetar hatinya Dan ketika dibacakan ayatnya Bertambahlah keimanannya Ciri bergetar Allah juga sebutkan Dalam ayat yang lain Dalam surat 19 ayat 58 A'udzubillahiminashshaytirrajim Yang artinya Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang maha pemurah kepada mereka Maka mereka menyungkur Dengan bersujud dan menangis Allah juga sebutkan Ciri bergetar yang lain Dalam surat 17 ayat 109 Yang artinya Dan mereka menyungkur Atas muka mereka Sambil menangis Dan mereka bertambah khusyuk Pertanyaan saya Di ayat yang mana Di dalam Al-Quran Anda pernah menyungkur Bersujud Menangis Dan bertambah khusyuk Membaca ayat-ayat Al-Quran Pernah Jika pernah Itulah getaran Al-Quran Yang dosisnya Bisa menjadi penyembuh Di saat itu Dan jika waktunya berbeda Ayat yang lain lagi Yang membuat hati Anda bergetar Saya ucapkan selamat Kalau Anda pernah merasakan Getaran Al-Quran Tapi bagaimana jika Belum pernah Jika belum Maka Anda perlu Mendapatkan getaran Ayat itu Sekarang Ya Sekarang Saat Corona sudah menyebar Dan malaikat maut Siap merenggut nyawa Anda Saat mendapatkan ayatnya Baca berulang-ulang Cintai ayatnya Masukkan ke relung jiwa Menyebar ke seluruh Aliran darah dan sel Anda Maka insya Allah Bi'isnillah Ayat itu menjadi Sebenar-benarnya Obat bagi Anda Obat yang gratis dari Allah Yang akan menyelamatkan kehidupan Anda Orang sekitar Anda Bahkan negara Anda Lalu bagaimana caranya Itulah metode Garputala Metode Menggetarkan Al-Quran Agar menjadi penyembuh Caranya sudah saya sebutkan di video sebelumnya Untuk langkah-langkah metodenya Langsung saja loncat ke menit 6 50 detik Sekali lagi catatan saya Silahkan dipraktekan bagi yang mau Dan beriman dengannya Kita sudah tidak ada waktu lagi Pastikan semua orang mempraktekkan Syifa dari Al-Quran ini Share video ini sebanyak-banyaknya Kita tidak pernah tahu Siapa yang terselamatkan dengan Mempraktekkan vaksin Garputala ini Semangat saya semakin berkobar Ketika Profesor Idrus Guru Besar Unas yang saya sebutkan di awal Mendapatkan ayat Barang siapa yang menyelamatkan kehidupan Satu orang manusia Maka seolah-olah dia telah menyelamatkan Kehidupan manusia seluruhnya Al-Ma'idah ayat 32 Yang ternyata Ayat ini digunakan di halte-halte bis di Jerman Untuk mengkampanyekan penyelamatan Corona Akhirnya Jika Anda yakin dengan metode ini Silahkan dipraktekan Dan saya juga tentu mengajak Anda Bisa memperkenalkan metode ini Ke banyak manusia Agar siapa tahu Anda bisa dicatat sebagai orang Yang menyelamatkan nyawa orang lain Amin ya Rabbul Amin Semoga video ini memberikan manfaat Untuk Anda Keluarga Anda Dan orang-orang yang Anda kasihi Salam cinta dari saya Sahabatmu Nasrullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.